Saudara, sedikitnya 60 sepeda motor dan 6 truk yang parkir liar di kawasan Pulau Jakarta Utara terjaring razia, petugas dinas perhubungan. Satu persatu, puluhan sepeda motor langsung digembolsi dengan cara cabut pentil, sementara 6 truk yang ditinggal pengemudinya diderek paksa dari lokasi. Seorang pemilik sepeda motor mengaku terpaksa parkir di pinggir jalan karena mahalnya tarif parkir di dalam gedung. Menertiban parkir liar ini akan terus digelar petugas untuk mengurai kemacetan di Jakarta Utara. Semua kendaraan yang parkir di bawah jalan dan mengabaikan rambu lalu lintas akan dirazia.